Saya garis bawahi kepada para penggerak Gus Durian, khususnya di Jawa Barat, menebarkan kasih di semuanya, bukan cuma orang yang sudah terkasih. Siap. Kembali lagi di Cinta Perspektif Lintas Iman, salam cinta dari Bandung untuk Indonesia, senyum damai dari Jawa Barat untuk Nusantara. Nah, kembali nih, ngomongin cinta tadi, bahwa semakin menebar cinta kasih, semakin dalam beragamanya. Nah, gimana nih kira-kira, cinta itu apa sih Perspektif Kau Mucu nih, Kok? Menarik nih, soal cinta, jadi ingat masa mudanya. Cinta Perspektif Kau Mucu, jadi dalam Kau Mucu itu kita dimodalkan dari diri kita itu yang namanya Sing. Sing itu itu watak sejati, jadi watak sejati manusia terdiri dari jen, i, li, zi, xin. Jen itu cinta kasih, jadi kita itu dasarnya manusia itu punya rasa cinta, rasa kasih, untuk berhubungan dengan manusia, juga dengan alam, makhluk hidup. Nah, li, i, kebenaran. Jadi kalau kita mencintai seseorang, atau cinta negara, cinta apapun, harus berdasarkan dengan kebenaran. Kalau kita cinta dengan tanpa kebenaran itu bukan cinta, berarti ngerusak. Berarti namanya cinta kan kita tuh membuat pasangan kita, Indonesia, bahasanya cinta Indonesia, ingin Indonesia damai. Jadi kalau cinta tanpa kebenaran, berarti itu bukan cinta. Nah, ketiganya li, kesusilaan. Kesusilaan, kalau kita, ya, kalau kesusilaan lahirnya biarpun, kau ke negara, kita kesusila, mencintai negara dengan kesusilaan. Artinya apa? Dengan etika, dengan patuh hukum, patuh aturan. Mencintai seseorang, sama juga harus dengan susila. Tanpa susila, itu akan tidak benar. Yang ketiga, yang keempat, bijaksana. Nah, setelah kita kalau mencintai seseorang, mencintai negara, mencintai seseorang, harus bijaksana. Ya, jangan tidak bijaksana. Ya, contohnya kita mencintai seseorang tanpa memikirkan efeknya. Umpamanya kita cinta seseorang bertepuk sebelah tangan. Ngapain diterusin? Memang dia ngotot, nggak mau? Kita ngotot mau, ya nggak bijaksana. Lepasin. Nah, setelah kita melakukan jen yi lice, cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, bijaksana, baru kita dapat dipercaya. Nah, untuk menjalankan jen yi lice sin, cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, bijaksana, dapat dipercaya. Kita diberi modal. Modal apa? Modal napsu. Napsunya apa? Gembira, sinu, aile. Gembira, marah, sedih, senang. Kita boleh gembira, tapi dalam posisi tiong yang tadi bicarakan, cung. Jangan terlalu gembira. Kau terlalu gembira, lupa diri. Terus, nu, nu, marah. Kita boleh marah. Manusiawi, ya. Orang marah itu manusiawi. Tapi jangan terlalu. Ya, jangan sampai marah itu membuat lupa-lupa diri. Terus, sedih. Rasa sedih. Kita dikasih, punya rasa sedih. Nah, umpohon patah hati, kek, dengan cinta Indonesia. Biar aku bukan patah hati, bukan antara untuk cintai manusia, cinta Indonesia. Kita patah hati. Kau melihat, gue cinta Indonesia. Tapi kok pejabatnya begini, kok begitu. Kita patah hati. Kita sedih. Tapi jangan terlalu. Nah, terus terakhir, senang. Kalau kita perasaan senang, ya. Kita harus ada batas, ya. Jangan terlalu. Nah, kalau itu lakukan, ya, itu akan membuat kita tuh mencinta negara, cinta siapapun. Jadi, lebih bijaksana dan lebih, apa ya, yang cinta sesungguhnya lah. Menarik ya, kok ya. Cinta tanpa kebenaran itu bukan cinta. Iya. So sweet sekali, Pemirsa. Ya, gimana nih Pak, memahami tadi soal cinta tersebut semua. Cinta perspektifnya gimana sih Pak, sebetulnya kacamata. Cinta ya, saya tidak ingin mendebedisikan kembali ya soal cinta. Karena, justru yang jauh lebih selesai itu bagaimana untuk mencintai, itu problem besar. Apalagi hari ini, alat-alat untuk saling mencintai, perangkat dan media-media itu saling mencintai, itu terjauhkan dari kehidupan kita. Kalau cinta itu kan bergeraknya hati untuk melakukan sesuatu dan berkata sesuatu, yang ujungnya adalah damai, gitu. Tentang, kan tujuan untuk saling mencintai itu adanya katentang terama, yang paling ujung adalah produktivitas dari hasil saling mencintai, gitu. Jadi, salah satu tangan saya adalah produktivitas. Nah, kembali ke alat untuk mencintai, media untuk mencintai, itu hari ini digoda, gitu kan, terganggu oleh salah satunya penggunaan kita pada gadget atau penggunaan kita terhadap mencos-mencos, Pak. Jadi, hari ini kita ketapa orang, untuk saling mencintai itu, lebih susah, gitu. Hukpat bilmakarih, kata alat-alat itu, hukpat bisahawah, penuh dengan kesuparan-kesuparan, gitu. Kenapa? Karena cek oleh Bapak, bodaan untuk saling menegangkan di medsos. Orang ngomong salah dikit, udah dibully. Orang netizen itu kan membully. Sepasang menaisnya, menurut saya itu perlu dikasih, gitu ya. Tua, lentak, terus sebentar lagi, masuk kubur, harusnya jangan dibully, harusnya dikasihi, gitu. Tapi kenapa orang leluasa, gitu, melakukan proses membenci? Karena memang gadget media sosial itu kan alat untuk menebak kebencian. Padahal kita tahu bahwa memilih, menebak kebencian itu jauh, energi auranya lebih busuk, gitu, daripada menebak cinta, gitu. Energi yang terbuang. Bahkan, efek dari saling mencinta itu jauh lebih keren, gitu. Tapi kenapa orang sekarang terluasa, karena memang dari kejauhan, Pak. Kita berani itu kan ada di backstores. Nah, bagi saya hati-hati dengan media yang ada di bangsa ini, dari kehidupan ini. Saya kadang menyesal di hidup di dunia yang terlalu cepat begini, Karena kok begini, menyaksikan orang tua dibully, gitu. Bulu itu kan ada orang yang berani bilang dasmuk sama yang saya nggak bisa menentuh orang ini, gitu. Bagi saya, kayak ini bus-bus kan bilang dasmuk itu, ya Allah ada orang yang berani, gitu. Dan bagi saya itu, gerakan hatinya di mana untuk menebak kasih. Jadi, ini media, menurut saya, sekali lagi, karena Indonesia sebagai konsumen, gitu. Saya tadi mengaitkan Indonesia itu dalam konstruksi hubungan dengan global sebagai dunia berkembang, sebagai dunia Islam. Kita tahu bahwa dunia berkembang itu kan ada kolonialisme, baik ekonomi atau politik, gitu. Hingga alat-alat untuk yang dipanggil oleh kita, bukan diarahkan bagaimana tadi produktivitas ketentraman itu terjaga. Tapi ini sebaliknya. Makanya, sekali lagi, saya ingin ingatkan tentang menebak kasih itu harus melampaui simbol-simbol, apa namanya, simbol-simbol aras, gitu. Tapi juga salah satunya adalah yang diajarkan oleh Gus Dur, bukan bagaimana kita saling mencintai antara sesama, sebagai manusia, gitu. Karena, menurut Gus Dur, ketawid yang kita itu bukan hanya kepada Allah, tapi tawid alnas, gitu. Mencucikan Tuhan itu belum sempurna kalau hanya Tuhan, gitu ya, ditawidkan, tapi juga manusia, unity of mankind, gitu ya. Kita disatukan atas dasar kemanusiaan. Nah, ini yang menurut saya ajar kemanusiaan yang harus dikembangkan agar melampaui batas-batas hingga yang tadi alat-alat itu, alat-alat yang bencus digunakan oleh orang karena luasa untuk mengecam benda baru kebencian, itu bagi penggerak seperti kita itu juga harus produktif melakukan termarkasi di media sosial ini. Sekiranya itu. Wah, jadi terserahkan kita soal cinta ini. Jadi, akumulasi cinta itu sampai kepada titik yang mendamaikan dan ujungnya itu adalah produktifitas. Wah, iya juga. Betul juga. Jadi, semakin banyak kita menebar cinta. Namun itu pokok, suami istri, mau buka anak, kan? Anak itu produktifitas. Betul, betul. Anak itu buah dari cinta. Ya, betul. Mungkin di waktu yang semakin sedikit, mungkin kok Akyu dan Pak Dudang sedikit, mungkin closing statement sebelum kita tutup. Marilah kita semua warga negara Indonesia yang berbagai suku latar belakang agama dan etnis, ya. Kita sama-sama satu warga negara Indonesia dan berbendera merah putih, ya. Kita lahir dari orang tua yang berbeda, tapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Mari kita jaga Indonesia ini dengan baik, ya. Dengan menebar cinta, menebar kebaikan, menebar toleransi. Agar Indonesia itu tetap damai, makin jaya, dan disegani oleh negara lain. Terima kasih. Ya, disegani oleh negara lain karena menebar cinta. Silahkan. Ya, saya ingin menyampaikan begini. Hari ini Indonesia itu terang serang limpah informasi dan sikap orang-orang penduduknya, sebagai bangsa, ke apa namanya, katakanlah gini. Hari ini Indonesia itu penuh air keruh, ya. Makanya sekarang kita tawarkan memproduksi air yang jernih, gitu. Penuh uci kopi Indonesia itu. Nah, mari kita bikin cek dan kegiatan-kegiatan, dan masuk ke dunia-dunia yang sudah keruh, gitu. Di mecos itu kan sudah gelap, gitu. Hampir gelap. Maka masukilah ke dunia itu dengan air yang jernih, penuh oksigen, penuh kenyamanan, penuh penyekanan, gitu. Jadi, produktivitas deproduksilah air bersih, gitu. Bukan produksi air. Kamu, gitu. Saya kira gitu. Wai te tungtian. Keletiyan yang maesah di tempat yang mahinggi, dengan bimbingan tajang cesen kungsi, serapat beserta para suci dan para lelukur. Puji syukur keletiyan hari ini kami bisa dapat berkumpul di sini untuk membahas cinta dari kota Bandung untuk Indonesia. Kami sadar bahwa kami, penduduk Indonesia, warga Indonesia umumnya berlatar belakang berbeda, suku yang berbeda dari orang tua yang berbeda. Tapi kami adalah bersaudara dalam kemanusiaan. Keletuang Tien mohon pelindungannya untuk para pemimpin kami untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang sedang kami alami. Berkatilah mereka agar mereka dapat tetap sehat dan berpikiran benar dan mendapat jalan keluar untuk menelaskan masalah-masalah yang menghimpit. Keletiyan yang maesah dipermuliakanlah. Semoga kami dapat belajar dari tempat yang rendah ini terus tinggi menempuh jalan suci. Yakin Tien senantiasa penilik dan pemimbing dalam kehidupan ini. Maha besar kuang Tien kali semesta alam. Tien senantiasa melindungi kebajikan. Sancai. Wai de tungtien. Ya, terima kasih. Sangat mencerahkan sekali. Semoga dari podcast hari ini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Salam cinta dari Bandung untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.